Pemerintah hentikan impor jagung untuk jaga harga dalam negeri. Rekayasa perjalanan kereta usai Semarang diterjang banjir. Narapidana di Gorontalo isi bulan ramadhan dengan bimbingan keagamaan. Selamat malam Pemirsa, senang rasanya saya Arya Sindiara dapat kembali hadir dengan 3 berita pilihan dari dalam negeri. Kabar-kabar berikut telah kami rangkum untuk menemani Anda dalam Kilas Nusantara Malam edisi Kamis 14 Maret. Pemirsa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah Indonesia akan menghentikan kegiatan impor jagung, guna mencegah harga jagung yang terlampau murah. Hal ini dikatakan Mentan usai mengikuti rapat koordinasi panen raya jagung pada Kamis 14 Maret. Kementerian Pertanian, Kementan, menyatakan pemerintah Indonesia berencana akan memberhentikan impor jagung. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi panen raya jagung di Kementan Kamis 14 Maret. Amran menegaskan langkah ini diperlukan guna mencegah harga jagung petani dijual-beli dengan harga yang sangat murah. Diakuinya, saat ini masih terdapat adanya kesunjangan harga. Adapun harga jagung di tingkat petani saat ini turun mencapai Rp2.500 per kilogram. Sedangkan harga pembelian pemerintah HPP yang ditetapkan yakni Rp4.200 per kilogram. Saat ini Mentan telah meminta bulog untuk melakukan penyerapan harga secara maksimal. Jatuh di tingkat petani. Sehingga kami sampaikan pertama langkah, pertama kita lakukan adalah menyetop, mengunci impor jagung. Kami tidak akan keluarkan lagi rekomendasi. Yang kedua adalah bulog, sinergi bulog melakukan penyerapan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harganya Rp4.200 per kilogram. Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan impor jagung pada tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp500.000 ton. Hal ini dilakukan untuk menutup defisit jagung pada Januari 2024 yang berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan. Tim kantor berita antara mewartakan. Kabar kedua datang dari Provinsi Jawa Tengah, PT Kereta Api Indonesia, memperlakukan pola rekayasa perjalanan kereta api yang melintas di wilayah daerah Operasi Ipad, Semarang. Menyusul banjir yang melumpuhkan pelayanan di Stasiun Tawang, Semarang. Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang sejak Rabu 13 Maret sore menyebabkan banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya menggenangi sejumlah ruas jalan dan permukiman, namun banjir juga menggenangi Stasiun Tawang. Air memasuki area Stasiun Tawang sejak Kamis 14 Maret dini hari. Air menggenangi sejumlah titik, mulai dari area parkir kendaraan, kantor, hingga ruang tunggu penumpang, dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 1 meter. Air bahkan menggenangi rel hingga ketinggian 20 cm di atas kepala rel. Berbicara pada antara, Manajer Humas PT KAI Daub 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyatakan, banjir mengakibatkan pelayanan penumpang di Stasiun Tawang, Lumpuh. PT KAI Daub 4 pun memperlakukan pola rekayasa perjalanan kereta dengan seluruh kereta yang melintasi Semarang harus dialihkan sementara melalui jalur selatan. Sementara itu, pelayanan penumpang di Stasiun Tawang dialihkan ke Stasiun Poncol yang berjarak sekitar 3 km dari Stasiun Tawang. Jadi untuk kereta api yang melintas di wilayah Daub 4 Semarang dari wilayah Daub Kain, itu dilakukan rekayasa pola operasi, yaitu dengan cara di jalan memutar. Jadi yang seharusnya melewati jalur utara atau lintas utara, melewati wilayah Daub 4 Semarang, diputar ke lintas atau ke jalur selatan, melewati Purwokerto, Yogyakarta, Solo. Sementara itu, penumpang yang telah memiliki tiket dan berada di Stasiun Tawang harus melakukan pembatalan tiket. Banjir di Kota Semarang terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya kawasan Kaligawe, Kelurahan Sawah Besar, Medohoraya, dan Telogosari. Banjir akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banyak sungai meluap dan tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bergeser ke Provinsi Gorontalo Pemirsa, kegiatan Ramadan Ceria menjadi pengisi bulan puasa bagi para narapidana atau warga binaan di Kota Gorontalo. Kegiatan yang digelar oleh lapas kelas 2A dan Kementerian Agama setempat itu ditujukan untuk membina mental spiritual para warga binaan di bulan suci Ramadan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A dan Kementerian Agama kemana Kota Gorontalo menggelar pembinaan keagamaan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Kamis 14 Maret. Kegiatan yang dinamakan Ramadan Ceria ini merupakan bagian dari pembinaan mental spiritual warga binaan yang dimulai sejak sholat subuh, dilanjutkan dengan mengaji hingga mendengarkan hutbah. Program keagamaan ini dilakukan selama bulan Ramadan 1445 Hijriah mulai dari hari Senin hingga Kamis. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Binadi Kelapas Gorontalo, Kasdin Lato mengatakan 90 orang penyuluh dari Kementerian Agama datang secara pergantian untuk membimbing warga binaan dengan jumlah 30 orang setiap kegiatan. Penyuluh agama di sini tentunya memberikan satu pembelajaran IPRO kepada warga binaan dan ada salah satu program yang paling menarik yaitu program yang dibuat oleh salah satu penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Gorontalo yaitu namanya Yasarna. Nah, belajar Yasarna ini mereka dari nol kemudian diprioritaskan untuk dua minggu sudah bisa membaca Al-Quran. Melalui kegiatan ini, pihak LAPAS berharap seluruh warga binaan dapat lebih mengenal dan memahami agama sehingga menjadi pribadi yang lebih baik saat berada di dalam LAPAS hingga bebas dan kembali ke masyarakat nanti. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat malam. Terima kasih telah menonton!